Intro Hai sahabat PP Perkenalkan kami PP Ranger Seperti yang sahabat PP ketahui Bahwa vaksin COVID-19 Belum ditemukan hingga saat ini Sehingga PP Ranger Akan membantu sahabat PP Untuk menerapkan protokol COVID-19 Agar seluruh sahabat PP Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di proyek Avensio Margonda Apartemen Depot Perkenalkan saya Alibaba Disini selaku HSO Officer Menyampaikan surat edaran Nomor 16 Garis miring SE Garis miring PP Garis miring Kedir Garis miring 2020 Jakarta 29 Mei 2020 Perihal implementasi Skandario New Normal Di PT PP Persero TPK Khususnya yang kita jalankan Dan kita implementasikan Di proyek Avensio Margonda Apartemen Depot Setiap karyawan Yang berangkat bekerja Baik dari mes Ataupun dari rumah Yang terdekat dengan proyek Selalu Mencuci Atau mencuci tangan Atau memakai hand sanitizer Sebelum dilakukan Screening Yang dilakukan Oleh tim para medis Yang bertugas Di proyek Avensio Dengan mengisi Form screening Setiap harinya Pengecekan Suhu Dilakukan Untuk memastikan Bahasanya Karyawan Tersebut Bebas Dari Demam Ataupun Gejala-gejala Yang ditimbulkan Dari COVID-19 Saat membuka pintu Dan memasuki Kantor Kita diwajibkan Melakukan Pengecekan Atau Aksen Yang dilakukan Dengan menempelkan ID card Posisi duduk Kita atur Dengan ruang Tetap menempatkan Fisikal Distancing Untuk di dalam ruangan Selalu Menggunakan Masker Baik di dalam Ataupun Beraktifitas Di luar Opis Atau Kantor Stator Park New Normal Kebutuhan pribadi Baik makan Minum Dan juga Keperluan Kepata 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 Alam makan selalu membalas sendiri Menjaga kebersihan Baik jadi baca cara Ataupun selesai untuk beraktivitas Kedua sering menggunakan hand sanitizer Atau mencuci tangan di tempat yang terbuka Menjaga imunitas tubuh dengan meminum Multivitamin dan juga menjaga pola istirahat yang terbuka Di saat kita melakukan rapat Kita usahakan rapat dengan jumlah peserta 50% Daripada kapasitas yang rapat Belum mengasuki dan memulai rapat Pastikan kita selalu mencici tangan dengan hand sanitizer yang sediakan Untuk kebutuhan rapat yang lainnya Baik itu dengan supplier Kita manfaatkan media yang ada Baik itu berkata dengan media Ataupun dengan media yang lainnya Saat pekerja akan memasuki lapangan Atau saat akan memasuki pilihan Menyerahkan re-induksen atau induksen kembali Dengan menyertakan Surat keterangan kesehatan Surat SIKM Surat keterangan karantina Dan juga mengisi Korum rekening yang disediakan Pengkapan itu menjadi perseratan Untuk kita sebelum melakukan BFO Atau work from office Atau work from project Pengkapan itu menjadi tracking Untuk mengetahui atau memutus Rata rantai penularan COVID-19 Kerja yang akan melakukan Spanning Periksa oleh tim para medis Proyek Menggunakan hand sanitizer Menteri tanah Menteri serai Dan juga Memoreksa Suhu tubuh Re-induksen kita lakukan Untuk memastikan Imun tubuh Atau kesehatan pekerja Itu selalu terjaga Cek Pekananggara Ataupun Pekanan Kehatan Dan lainnya Multi-utamin Kita berikan Menjadi Suplemen Atau menjaga Imunitas pekerja Yang berada di lapangan Untuk selalu Dan selalu Sehat Terjaga Kesehatan APD Pelengkapan di lapangan Baik itu rompi Helm Sepatu safety Masker Menjadi mandatory Di lapangan Untuk dipakai Pekerja yang akan Beraktifitas ke lapangan Kita lengkapin juga Dengan IT card Untuk memastikan Aktifitas pekerja Selalu terkontrol Selalu termonitor Baik daripada Jumlah kerja Jumlah jam kerja yang ada Dan juga Lokasi pekerjaan Yang dilakukan Telah beraktifitas di lapangan Ataupun sebelum Beraktifitas di lapangan Lebih sering Diberlakukan Pola hidup sehat Baik bagi pekerja Ataupun karyawan Tempat mencici tangan Yang tersedia di lapangan Yang berada Di titik-titik masuk Ataupun di Kewang Kedekatan Toilet Ataupun di pintu masuk Selalu Kita pergunakan Untuk mencici tangan Sesering mungkin Penyemprotan Desinfektan Kita lakukan Minimal Tiga kali Dalam seminggu Ke area-area Higian Biasa Disentuh Atau Dipakai Area pabrik Baik itu kantor Baik itu Tuhan tunggu Beli penumpang Musola Toilet Ataupun Handreling Tangga akses Keluar masuk Pekerja Dan karyawan Untuk aktivitas Operasional kita Di labangan Baik pekerja Ataupun karyawan Yang akan Kelabangan Menggunakan Lift service Sebagai alat Transvestasi Ke lantai-lantai Atasnya Dengan selalu Menerapkan Physical distancing Sebelum Memasuki Antrian lift Dan Di saat Di dalam lift Dengan Posisi Atau Tempat Berdiri Saling Tidak Berhadapan Kapasitas Lift Kita Batasin Untuk Menerapkan Physical distancing Di lapangan Untuk aktivitas Sebelum Memulai Pekerjaan Kita Melakukan Pre-start Briefing Atau Toolbox Meeting Yang Yang diikutin Seluruh Pekerja Seluruh Karyawan Yang berada Di lapangan Selalu Dengan Menerapkan Bisikal Decenting Di lapangan Jaga jarak Pola hidup Sehat Dan sesering Mungkin Untuk Melakukan Cuci tangan Sekian Penjelasan Dari Saya Tentang Implementasi Skenario New Normal Di PTPP Khususnya Di proyek E-Pensio Margonda Apartemen Depot Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh